Intro Berbicara tentang Afganistan Negara yang dikurung oleh daratan ini tidak lepas dari Taliban dan konflik perebutan wilayah kekuasaan Siapa Taliban dan apa tujuan Taliban mungkin menjadi salah satu pertanyaan yang muncul di benak banyak masyarakat saat ini Diambil dari bahasa pasto, Taliban memiliki arti pelajar Hal ini merujuk pada anggota kelompok ini yang pernah belajar di bawah Mullah Omar Mullah Omar merupakan pendiri Taliban dan menjadi komandan pasukan Mujahidin untuk mendorong Uni Soviet keluar dari Afganistan pada 1989 Sementara kelahiran Taliban pada 1994 tak lepas dari ketidakstabilan politik dalam negeri setelah penarikan Uni Soviet Mullah Omar membentuk Taliban dengan 50 pengikutnya untuk menentang ketidakstabilan, korupsi, dan kejahatan di Afganistan Taliban didominasi oleh orang-orang pastun dan pertama kali muncul di pesantren-pesantren Sebagian besar kelompok Taliban dibiayai oleh Arab Saudi yang biasanya menganut aliran Sunni garis keras Tujuan Taliban atau janji Taliban di wilayah-wilayah pastun adalah untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan berdasarkan syariah Islam jika mereka berkuasa Wilayah pastun adalah wilayah yang tersebar di Pakistan dan Afganistan Dari Afganistan Barat Daya, Taliban dengan cepat menyebarkan pengaruhnya Pada September 1995, Taliban merebut Provinsi Herat di perbatasan Iran dan tepat setahun kemudian mereka merebut ibu kota Afganistan, Kabul Taliban juga sukses menggulingkan kekuasaan Resim Presiden Burhanuddin Robbani salah satu pendiri mujahidin Afganistan yang menentang pendudukan Uni Soviet Dua tahun kemudian, pada 1998, Taliban berhasil menguasai hampir 90% wilayah Afganistan Setelah serangan gedung World Trade Center pada 11 September 2011 di New York AS Taliban memberi perlindungan bagi pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden yang disebut sebagai pelaku utama teror Ketika Taliban menolak tuntutan AS agar menyerahkan bin Laden Pasukan AS menyerbu Afganistan dan menggulingkan pemerintahan Mullah Omar Mullah Omar diakini tewas pada 2013 Namun, Taliban tidak mengumumkan kematian Mullah Omar hingga 2015 Taliban sempat melakukan pembicaraan langsung dengan AS pada 2018 Dan keduanya pada Februari 2020 menandatangani kesepakatan damai di Doha yang berisi komitmen AS untuk menarik pasukan dan Taliban tak melakukan serangan pada pasukan AS Janji-janji lain termasuk tidak mengizinkan Al-Qaeda atau militan lain untuk beroperasi di area yang dipuasainya dan melanjutkan perjanjian perdamaian nasional Tetapi pada kenyataannya, setahun setelah perjanjian itu ditekan Taliban terus menargetkan serangan ke pasukan keamanan Afganistan dan dengan cepat menyerang berbagai wilayah di seluruh negeri Pada 15 Agustus 2021, Taliban dengan cepat kembali menduduki ibu kota Afganistan, Kabul Hal tersebut terjadi setelah 10 hari Taliban melancarkan serangan kilat selepas AS menarik kekuatannya dari Afganistan Popularitas Taliban sebagian besar karena keberhasilan mereka memberantas korupsi membatasi pelanggaran hukum dan membuat jalan-jalan serta area-area di bawah kekuasaan mereka aman untuk perdagangan Tetapi Taliban juga memperkenalkan atau mendukung hukuman yang sejalan dengan penaksiran mereka akan hukum syariah Misalnya, eksekusi di depan umum terdakwa pembunuhan dan kesina atau amputasi bagi mereka yang diputuskan bersalah karena pencurian Para pria pun diharuskan menembuhkan jengkok Sementara, para perempuan diwajibkan mengenakan hurga yang menutup seluruh tubuh Taliban juga melarang televisi, musik, dan bioskop Selain itu, Taliban tidak memperbolehkan anak perempuan di atas 10 tahun untuk sekolah Taliban pun telah dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan budaya Namun, tak diragukan, banyak warga Afganistan yang bergabung dengan gerakan ini adalah lulusan madrasah-madrasah di Pakistan Pakistan merupakan satu dari tiga negara bersama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengakui Taliban saat mereka berkuasa di Afganistan Taliban, kelompok ekstremis yang ingin menerapkan interpretasi ketat terhadap hukum agama di Afganistan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!